selamat datang di pria channel oke di video kali ini saya akan membahas bagaimana saya mencegah penyakit ikan cupang penyakit ikan cupang salah satunya adalah dropsy jadi video ini akan membahas dropsy atau sisi nanas ya jadi untuk mencegahnya itu gimana karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati tadi tonton terus video ini saya akan membahas terus bagaimana cara mencegahnya jadi gini ya setiap orang itu memiliki pengalamannya masing-masing jadi kalau teman-teman punya pengalaman mongko komentar di channel ini karena saya juga ingin menuntut ilmu dari teman-teman juga jadi ini adalah versi pria beta jadi gini ya penyakit dropsy itu salah satunya penyebabnya adalah faktor makanan dari makanan itu yang pertama belum steril yang kedua itu kondisi airnya geruh jadi gini bagaimana makanan yang belum steril jadi gini faktor utama itu yang sering terjadi karena dikasih makan cacing sutra dan setiap hari ini makanan ikan saya itu 80% adalah cacing sutra jadi saya akan bahas untuk mensterilkan supaya kita mencegah dari penyakit dropsy ataupun sisik nanas jadi yang saya bahas disini adalah merawatnya dulu merawat bukan merawat ikannya ya jadi merawat cacing biar cacing itu steril kita masih kita kasihkan ke ikan itu ikan jadi sehat jadi saya akan beli cacing dulu tunggu sebentar ya nah ini adalah cacing cacing sutra yang baru saya beli jadi keruh ya keruh masih banyak kotoran jadi gini ya cacing kita itu tidak tahu di pengepul itu sudah berapa lama nah jadi gimana cacing itu supaya aman biarkan cacing ini itu buang kotoran dulu sebelum dikasihkan ke ikan oke teman-teman ini adalah cacing sutra yang baru saya beli tadi kelihatan kan masih ada kotoran-kotoran cacing ataupun lumpur dan ini adalah wadah tempat saya menampung cacing padahal saya masih punya cacing yang kemarin kenapa saya beli lagi saya akan jelaskan disini untuk perawatan cacing menampungan itu menggunakan aliran air jadi air itu harus mengalir terus ada pembuangan air baru itu bisa dari bekas kolam ikat ini ataupun air tandon dari tandon-tandon air bersih jadi saya memanfaatkan air dari kolam ini dan kotak yang putih ini adalah cacing kemarin jadi setiap saya beli itu tidak saya kasih makan ke ikan cupang langsung tapi saya endapkan selama kurang lebih 24 jam atau 1 hari satu hari itu saya endapkan dulu biar mereka itu buang kotoran jadi gitu karena cacing yang baru saya beli ini itu rata-rata masih ya masih kotor lah dan saya juga tidak tahu sudah berapa lama cacing ini ditangkap di alam kemudian dikasihkan pengepul karena lebih lama di pengepul terus kelihatan cacingnya sehat itu lebih baik daripada dapat langsung dari alam karena itu sangat berbahaya berbahaya seperti ini kita kan tidak tahu cacing yang baru kita beli itu sudah buang kotoran atau belum jadi untuk mensterilkan itu lebih baik kita tandon seperti ini jadi beli cacing baru ditandon di sini kemudian ini cacing yang kemarin yang kita kasih makan itu yang ini ini untuk hari ini ini untuk besok kalau ini habis nanti beli lagi tapi jangan dikasih makan yang baru itu jangan dikasihkan makan langsung yang dikasih makan langsung itu yang kemarin nah ini ini sudah buang kotoran selama 24 jam jadi kan kita tidak tahu dari alam itu sudah buang kotoran atau belum di tempat pengepul itu sudah lama atau belum jadi untuk mencegahnya seperti itu kita sederilkan sendiri di tempat kita sendiri kemudian kalau sudah seperti itu kita langsung saja kasih makan yang cacing kemarin itu ke ikan-ikan kesayangan kita jadi seperti itu cara mencegah penyakit yang namanya dropsy atau sisik nanas buat teman-teman semoga video ini bermanfaat buat teman-teman dan jangan lupa dukung channel ini subscribe untuk kelanjutannya saya akan bahas apapun mengenai tentang ikan cupang dan semuanya semuanya tentang ikan cupang dari segi perawatan apapun dan sampai untuk penjualan ilmu marketing oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya salam prian peta selamat menikmati selamat menikmati